Lai siap-siap sedang nyebut Ada yang senang sakit? Sakit badan? Sakit hati? Sakit kantong? Berarti gak ada juga nampak pasal-sampai? Coba, coba Allahumma Allahumma jadang istayang Mereka tidak usahkan Dia tanam ya Suami nyebut apa? Apa selesai nyebut semuanya? Lai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di Alhamdulillah kami lihat Sada hidup yang hadilisiko Lai siap-siap sedang nyebut Ada yang senang sakit? Sakit badan? Sakit hati? Sakit kantong? Jadi kalau kantong ditanya Beper diisi, beper diinan Salembar yang biru Mudah-mudahan tahu gak salah Jadi kemudian kita sampaikan salam-salam Kepada nabi kita, nabi Muhammad Alhamdulillah Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Walahmatullahi wabarakatuh Hai ibu-ibu yang di rumah di rumah sebelum lanjut ini yang sudah dua kali ini materi acara yang sama di kanak banyak kan yang betul dipastikan dulu sebelum berangkat ke sekolah tadi tidak ada persoalan di rumah lahirlah dengan satu kesalahan suami ibu sehingga hati kurang suami yakin berarti ibu dari rumah tadi tidak ada masalah berarti alhamdulillah sebab langsung ada sebuah cara yang sangat baik memaafkan semua kesalahan suami itu berat kalau ibu-ibu tidak mantap iman tidak dulu ibu pasti tahu bahwa suami kita ini manual ibu-ibu yang ada kata yang tidak ada bersama ibu-ibu manual ibu deh kok ada yang tidak ada kan atau sudah meninggal atau sudah berpisah yang sudah meninggal atau berpisah kita bawakan kalau memang ada berniat lagi kami tunggu di kantor tapi kalau tidak ada berniat hanya membesarkan cucu dan anak-anak silahkan kepilihan kepilihan secara agama boleh boleh mau cari nganti boleh yang enggak boleh itu adalah sedang bersuami tambah satu berpisah lagi atau berpisah suami bermain-main dengan laki-laki lain atau suami orang lain ada udah begini ibu? tidak tidak sikuk dong? tidak 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 mettung tidak 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 Pakat, awak enggak ingin dong Kalau sana berumah tangguh itu Bapisah juga suami Enggak mau kita bunuh, enggak ada Satupun yang mau Kalau ada seorang istri mau Dia apalagi berniat ya Mungkin dalam sebulan-bulan suapisah juga Dalam seminggu Harus supaya kepenangan yang mau Berarti itu, lah salahnya Pertama dulu, ibu Kita ulang balik Niatlah dulu Membangun sebuah rumah tangga Tidak masalah Ibu, dulu pernah di screening semuanya Pas mau nikah Ada dulu semuanya di screening Tanya Nang dulu dulu enggak ada ya Nanti ini ingin ada Berarti enggak ada persiapan ilmunya dulu Enggak ada Berarti ya Apa sih ilmunya aja Mungkin mbak Caru Caru Cuma di wajibnya enggak-banyak dulu Nih pak Nih pak, enggak lah Itu sekolah Oh lagi Aku enggak kuliah Hei Bapak-kakak aku enggak kuliah Monsum istri Tidak saja Ayo enggak gua Doa bermonsum istri Ya tahu Yakin tahu gua Tuhan Saya tek satu-satu doa bermonsum istri Coba dulu Coba dulu satu ibu Membacakan doa Ini yang hadir semuanya sudah menikah ya Bu Ada yang tadi Pesatanku Ada yang tadi Ya Ada pesatanku yang tadi Sambil menikah Ada apa sih Sambil mawana Akan nanya lagi ya Kawannya Coba saya minta tolong bantu saya dulu Siapa itu yang hafal doa Kehubungan suami istri Dengan bahasa Arab Coba Tuhan Tuhan Oke Yang lengkap Yang ngodo aja Silahkan bu Silahkan bu Suatu Tangan 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 Berarti Berarti Tangan Berarti Tangan Coba 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 Allah Allah люksi ada yang lain pasti lain yang maju bismillah itu satu bagian itu itu satu bagian yang yang sangat penting tapi kadang lupa di agama tidak penting ala kalau macam itu ini kan mungkin rumah tangga yang yang sakina mawadah nanti kita bahas itu anak yang sole sedangkan doa inilah bagian yang saya disini tidak marah tidak tapi ingin berbagi inilah gambaran kondisi masyarakat kita mungkin dulu orang tua lalai dan ikut pun bikin talara-taluku ini bisa saya menjalannya doa berhubung sama SD di internet di Google di Youtube di Youtube menanggung langsung cuma ini yang kita maju namanya WhatsApp Facebook status terang ke Bu hati anaknya sedih punya hati Bu kalau orang tahu semua orang tahu pertanyaannya apakah orang itu nanti akan membantu kita dengan sedih kita dia pun mungkin sedih menyiasatkan masalahnya saja mungkin dia tidak bisa apalagi kita nah hilang bagaimana nanti kita bicara anak soleh yang patuh yang bisa besok mendoakan awak dunia akhirat jangan sekarang kita harus mulai berpikir bagaimana nanti kita selamat dunia akhirat dengan anak-anak kita langsung hingga apa yang kita harapkan dengan doa anak yang soleh harta anak pangkat anak jabatan anak rumah anak waktu anak itu tidak ada gunanya yang kita butuhkan ketika menyinggal adalah doa anak yang soleh apa doanya Allahumma pilih wani wani daya walhamma mawani doa ya Allah aku nilai dosaku aku nilai dosaku doa orang tuaku kasih nilai doa orang tuaku sebagaimana mengasihiku waktu kecil kalau rumah anak Allah tinggi pangkat jabatannya jangan kenapa ibu untuk dia tidak akan berluna bahkan nanti di akhirat penyesalan terbesar umat manusia padahal dua hal yang pertama harta yang kedua jabatan itulah penyesalan terbesar ketika orang nanti jabat menyinggung macam katanya dari tangan kirinya nyum menyasa takkan nanti hartaku jabatanku ternyata sudah habis tidak ada yang itulah doa anak yang soleh lalu doa anak yang soleh itu membuatnya membentuknya ibu termasuklah salah satunya doa orang tua setiap saat melakukan hubungan jadi tidak bisa remit anak yang melawan sekolah tidak mau pikirnya tidak terendam apalagi suka mengapukan anak yang lantai itu diantara sebab awalnya orang tuanya terlupa membaca doa jadi kami berani ini hadis nabi mengijikan dalam setiap suami istri ketika mau melakukan hubungan itu iblis langsung dia ikut disitu syaitan langsung bergambung dia disitu dan dia tidak bisa ikut tidak bisa mencapuri kalau pasangan ini sama-sama membaca doa apa doanya yang tadi sebagian betul tapi kita perbaiki ini kita revisi ya Allahumma Duhayau jannit nasyaiton jauh kalah dari usyaiton dan pengaruhnya wajan nibi syaitoni ma rozak tanah dan jauh kalah pengaruh syaitan itu dari apa nanti aku harus dikan anak kepada kami jadi jauhkan awet dari pengaruh syaitan jauhkan kalau lahir anak bibit anak dalam dari pengaruh syaitan nanti selamat itu itu Allahumma baca Allahumma jannit nasyaiton wajan nibi syaiton ma rozak siapa kita jangan langsung tangkapannya Tuhan coba Allahumma jannit nasyaiton wajan nibi syaiton ma rozak tanah api saja enggak ini bagian dari pendek jadi satu bagian jangan nanti kita terlupa apalagi panel bangi kan anak 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 tidak salah anak tidak banyak sebenarnya kita luka membalasi diri maku kalau ibu tidak perlu bersedih karena mungkin kurang tidak tahu ilmunya minta ampun saja minta kepada Allah dan memperbaiki diri untuk masa masa berikutnya ya yang sampai nanti maka termasuk ibu kalau satu orang lupa selamat kan agar nanti mimpin lahir anak mereka yang berikutnya kebertahan termasuk yang kita tuh di belos sampai di siko bisa pahami ibu lain pahami ibu satu yuk satu bagian kita lanjut lanjut dulu ibu waktu nikah ayah menyentakan hijab kabur apa kisinya kan namu suami ya saya nama suami dulu coba contoh serang saya nama suaminya dia what is your husband names hindul 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 jadi kecayaan dul namanya rahmi apa maharnya dulu topi jang apa maharnya dulu apa apa salah 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 alah salah mana maja grogi ya jadi dulu pak aku nikahkan engkau dengan anak kandungku rahmi dengan maharnya seterangkat alat shalat tunai saya terima menikah dengan anak kandung bapak rahmi dengan mahar seterangkat alat shalat tunai beralih semua tanggung jawab anak gadih dari seorang bapak menjadi tanggung jawab suaminya dan kalau baru waktu maka ada kewajiban baru istri akan berbeda hak kewajibannya ketika masih gading dengan dia sudah jadi istri suami ketujuh maka itulah di waktu yang saya ingin kembali mengulang-ulang menghadap kewajiban istri ikut awak yang punya kajol atau laki tidak punya kewajiban maksud mungkin mancar di titik laki awak wajib atau urusan banyak rumah awak atau laki awak atau sama-sama itu contohnya masalah mamasa siaman serika siaman nyuci itu yang ada apa bagi seorang yang ayah dia punya kewajiban mencari nafkah dan mencari makan itu dan mencari rumah dengan jalan yang maul istri Tidaklah menyusuhkan anaknya Dua tahun yang musuh Kalau menyusuhkan Mencari nampak Karena itulah Karena kan anda dilema Ada hak kewajiban Dan itu ibu Kalau rumah tangga itu Betul-betul Sama-sama sayo Dia menjalankan Melebihi dari Kewajiban Ada dapetnya ibu Suami kosin Dia mempati istrinya Tante Goromanya sedang hamil Rela dengan ikhlas Memasakkan Kalau tidak mengandung Kalau tidak mengandung Kalau tidak mengandung Sayang Orang kita akan mencari Tidak mengandung Tidak apa-apa Tidak apa-apa Masa lagi Masa nasi Apa yang mau masalah Masa wajibnya Asa ibu Ayo Ayo Bagaimana Bagaimana jadi itu tambahan apa tuh semuanya demikian sadanya gue? suami makin sayang kawa tapi gue senang ambil ya gue? iya gue? indah kan? sama sayang gue aginya oh iya tapi gue senang ambil ya? oh iya berarti sayangnya iya agi tapi kalo senang ambil ya? iya iya gue ngomong iya gue ngomong berarti alhamdulillah bersyukur saya disini berarti punya suami-suami yang betul-betul sayang sama istri alhamdul dibebukan, syukurlah suami yang ada ini dengan segala kelebihannya karena suami kita pasti punya banyak kekurangan dan tentu ada kelebihannya nah tersambung jawab kita kok istilahnya bahwa akan melihat kekurangan pasang nawa mari intervusi diri banyak contohnya ada pasang nawa yang tidak puas dengan suaminya suamiku gintang kalian atau dia pampangi itu sebuah kelemahannya atau suamiku nanti suku main baju diri keraja suku bangkok keraja sebelum dimilai semua kekurangan suami diri buku coba lah kehatian dalam saya apapun apakah kita punya kelebihan saja ibu tidak ada kekurangnya ya segala kekurangan itu harus kita sama-sama nah jadi balik pertanyaan balik ya masalah hak kewajiban tadi itulah jelasin dulu biasanya ibu kalau yang seperti itu kita tanyakan mana yang menjadi kewajiban disini gimana menilainya ibu maka konsep itu pulau ulang ketika nabi mengajarkan konsep istri yang soleh yang pertama yang pertama yang pertama yang pertama ibu 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 nabilah memberikan gambaran menjadi istri yang soleh apa 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 tanda-tanda ini atau perilaku istri yang soleh satu coba yang masih ingat lalu kok enggak katanya lain enggak 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 satu satu nabi mengajarkan istri yang soleh itu bisa dia membawakan dirinya setiap saat dilihat oleh suaminya bisa menyenangkan mata suaminya apa setiap saat baik pagi kapalika salamnya sana nampak orang-orang berarti gua harus satu penyenangkan suaminya pagi tadi kira-kira laki waktu di kepala Non jika temen jika nanti jika 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 Terima kasih. 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 nampaknya gua di pintu, gua jalan aja cepek alhamdulillah hebat gimana? nampaknya mau di jalan ya? ayo jangan oke iya jangan oke, satu dulu aja juga lalatnya pernah buka, labai dua satu dulu masakoh gimana? 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 kita gak salah, pao ya lagi bapak batas ramai rumah ya kan ya kan ya kan ya kan aku, ya alhamdulillah alhamdulillah gak apa-apa ya kan, udah ada uang uang tinggi uang, uang tinggi uang uang tinggi uang jangan, tapi lu nanti timu laksen kopi deh ya itu, lu jangan ya kan laksen laksen, laksen kipinnya laksen kipinnya jadi ibu jadi ibu kalau patuhkan berita suami berarti ibu mendapatkan pahala yang salah padoso gandang istri tidak mematuhi berita suami disuruh tidak mau dosa-dosa disuruh itu tidak mau dosa ini berarti kalau berbuat dosa kalau berbuat dosa apa yang menang itu sampaikan dia pilih wang sana mencuri pinang pinang sama makan ambil sunfi malah pagi pinang itu harus ibu tolak berarti suami mengajak berbuat dosa itu pinang itu lah itu tidak ada malah kain aduh 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 ini pilih wangnya banyak pilih wang kan dipanje tidak 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 itu di pilih wangnya di pilih wangnya di pilih wangnya jadi pilih wangnya di pilih wangnya kulit itu dibalui di jual kami punya kulit wangnya tiba sini Tidak ada doa kulit Itu dimana? Batang Coba nyakinin Dari mana, teman... Iya, mana? Bagi padamu Nah, emang gue Bisa kompon Proses komponan yang cerita adalah buat dosa Jadi, gue boleh tersisa Selagi apa yang menulis Termasuk yang masalah Masalah urusannya Berdosa istri Ketika pada setemalam hari Suaminya punya hasrat Untuk bergaul Dia menolak Maka sampai pagi hari Istri itu dikutuk oleh mereka Tidak boleh menolak maksudnya Kecuali mungkin ada alasan yang benar Mungkin ada alasan yang benar Di antara sebab Percerahan itu Karena satu pihak Tidak puas Dengan urusan yang benar Ini hubungan suami si Iko Ada sebuah namanya Sakinan Puasan berhubungan itu Namanya diberikan sakinan Dan kalau lahir satu pihak Itu akan Tidak puas pasangannya Sengaja dengan Nabi-Nabi-Nabi Agu nubah begini Gak rata ya Gak rata ya Gak rata ya Gak rata ya Itu bahasa orangnya Bukan kadang-kadang Tidak disampaikan Jadi jangan terjadi Bahkan Nabi pula mengajarkan Seorang istri Kalau dia menolak ada hasrat Tanpa alasan yang benar Maka dia Gila memulai-mulai Sampai Jadi pada Pada-pada Yang dihubungan Memahami Hasrat yang Jangan dengar Dan persenipan itu Sampai Kanan Jadi kalau lainnya berdoso Depan tua Sampai Baik-baik Jangan Jangan Di lahan Berlaki Di surat Baik Tapi kalau Berdoso Berdoso Jadi patut Yang kaki Ibu-ibu Berlatihlah Diri terus Sebagai istri yang baik Yang soleh itu Pandai-pandai Berterima kasih Kepada suami Baik Sandang Barasaki Banyak Abang Awak Atau Sandang Barasak Neketek Atau Biasa Biar-biar Banyak Alhamdulillah Abang saya Degi Sakitik Alhamdulillah Hebat Nggak Degi Nggak Degi Alhamdulillah Sampai Kan rumah Laki sama Nah Nah Jadi Selain ini Ada uang Abang saya Nggak ada uang Melayang 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 Kalau melayang Ibu Kalau nggak ada uang Ada uang Ada orang yang siap Untuk menerima Malam Nah Jadi Karena itu adalah Resik itu Ada akan terus berputar Nggak salah Hari ini Rasaki Sarang Aduh Masukuri Bisok Rasaki Serampayan Lah Berusaha Bapak Itu Ini Nyesalah Nggak Berusaha Karado Karado Malek Suku Dilapau Bangkuk Itu mungkin Salah Tapi ini Sudah Berusaha Lah Maksimal Sesuai kemampuannya Nggak ada Pitihnya Maksimal Maksimal Sebaik Istri yang Terbaik Bisa dia Menghibur Suaminya Ketika dia Tidak 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 Bersama Dengan Dia Kalau Nyal Di Rumah Tidak Bebas Memasukkan Laki-laki Lain Di dalam Rumah Yang Bukan Mungkin Kalau Punya Di Rumah Tidak Mencari Laki-laki Lain Yang Bukan Suaminya Mencari Dari Ras Kauan Jadi Mencari Termasuk Mungkin Sehari Ada Ada Suami Mencari Satu Bulan Ada Dua Bulan Bahkan Sampai Setahun Suami Tidak Di Rumah Karena Mesin Nangkah Ini Lalu Sampai Di Rumah Jangan Memasukkan Laki-laki Lain Jangan Mau Tauta Jangan Dilawan Laki-laki Lain Yang Bukan Murid Kalau Di Satu Orang Mas Tidak Susami Nih Tidak Gila Nih 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 Ada Ada Menggoda Pula Jadi Dia Hati-hati Ini Hati-hati Bahkan Nabi-Ibu Maaf Kalau Tidak Nanti Ini Adama Kita Mengajarkan Nabi Mengajarkan Termasuk Dengan Saudara Ipar Ipar Itu Bukan Murid Maka Sebagai Istri Kita Harus Menjaga Diri Tidak Boleh Nampak Aurat Kita Dari Ipar Kita Abang Laki Awak Adik Laki Awak Itu Bukan Mufrim Tidak Boleh Nampak Rambu Ibu Ibu Bodoh Dengan Berusaha Sehingga Nabi Mengecehan Dalam Kaitan Bermata Loko Ipar Itu Sama Dengan Maut Bisa Merusak Kalau Kurang Terhati Karena Asyik Yang besar Memboda Kalau Orang Ipar Nyo Tidak Laki Awak Sat Jam Dua Jam Tiga Jam Orang Tidak Laki 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 Apa Maksudnya Men bahkan terjadi sepanjang ibu banyak terjadi versi lingkuhan dengan saudara kita adiknya di pembinaannya, buninya di pasir maka jangan nampak temer, makan lagi, sekedarnya saja ibunya ke rumah, kita layani, kalau ibu di rumah, sedang muka rambut, si ibu di bawah, layani dengan baik, sekedarnya jangan berlama-lama, tutip langkah itu dulu karena dia itu manusia biasa, apalagi berduduh di rumah mereka, apalagi jalan tahu kita tidak lebih hebat menahan beresokan siapun juawa, apapun jabatan awa, dimanapun kita, jangan nanggap remeh ah, saya tidak akan bisa digoda setan, imanlah kuat tidak bisa jangankan kita, para ulama-ulama, para hafiz Al-Quran terjerumus karena berdunan ini sebenarnya jangankan para hafiz Al-Quran, nabi kita ada di dalam surga dunia-dunia terjerumus godak syaitan karena si kiala kalaulah karena wanita ini kalaulah bukan karena ada godak syaitan dulu, mungkin kita di surga semua sekarang tapi semuanya ada yang banyak, karena Allah hendak memutus kita manusia ini ke bumi ini untuk mengatur bumi inilah, jadi lihat seperti itu makanya itulah, jangan pancing persoal maka Allah lakukan al-Quran la takrabu zina jangan kamu dekati zina mendekat saja tidak boleh apalagi melakukan apa makna mendekat itu makna takrabu mendekat itu jangan kamu lakukan semua perbuatan yang mengarah nanti ujungnya kepada zina termasuk berdua-duaan dulu termasuk bawah daudah padu itu semua langkah termasuk menonton video yang tidak baik yang memang cing hasrat ke zina jadi panjang maka lakukan takrabu jangan kamu dekati itu banyak-banyak maka lakukan dikati Allah memerintahkan pasti ada hikmah jangan dake zina pasti ada tujuannya kalau langkah jua mereka risiko aja murah kalau disuruh Allah pasti ada hikmah suruh semayang, suruh maju pasti ada hikmah baik-baik kalau dilarang gak boleh pasti ada hikmah berdarah itu lah itu lah mari kita hikmah maka sebaik yang selehatan dia betul-betul bisa mendaga dirinya tidak kalau di rumah tidak bebas dimasukkan orangnya ke dalam rumah di luar rumah dia bisa mendaga dirinya untuk tidak berbuat yang tidak dibenarkan kalau sapu-sapuan gak ada tapi sudah sapu-sapuan tidak boleh tidak boleh mesin-mesin tidak boleh mengarahkan orangnya bisa kurang untuk luar pagi pandai-pandai ya yang nampak betul mota satu dua tahu kalau orang lain arahnya kita menutup diri hati-hati ini bukan dalam artian memutus setelah tidak tapi menjaga diri istri yang soleh istri yang soleh tidak istri yang baik pergaulannya dia jaga auratnya dia jaga cara bicaranya dia jaga cara melihatnya dia jaga semuanya dia jaga karena tidak istri yang terbaik kalau istri yang soleh makanya Nabi Beno Ejian istri yang soleh itulah sebuah perhiasan terbaik bagi suami dari semua dunia harta tubuh tidak ada artinya bagi kami suami itu selain daripada istri yang soleh yang tentunya suami yang soleh inilah penantap mungkin kajian kita ibu saya sangat senang nanti kalau kita bercerita berdiskusi ibu bertanya nanti kita jawab sehingga bisa lebih kita cukupkan dulu terima kasih dan semuanya maaf dan terima kasih juga beberapa kita bawa-bawa kita dari negari terima kasih ini untuk masyik makankah sudah santai jadi kita duduk dulu terima kasih darahnya maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikumsalam uradzim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh contohnya saya tidak pandang masalah dandang tadi dandang tadi kalau seandainya uang yang diberikan oleh suami kita pas-pas saja untuk belanja dapur apakah boleh diberikan kepada dandang? contohnya beda itu yang menjadi masalah ke dunia sendiri uang mempas-pasar membeli balik membeli alat pemasar memakai untuk bernadang beli bernadang yang disitu ya? di luar itu akan menjadi masalah di awal di awal ini awal ini bagaimana? bagaimana? jadi bagaimana ketanyaannya? satu keistimewaan istri dia adalah sangat pintar itu konsep dasar istri diberikan kelebihan oleh Allah termasuk pandai mengelola keuangan lalu untuk kondisi kini uangnya pas saat kita butuh makan bali lau sementara tadi pemenangan sangat penting sekali kita berdandan ini kondisinya adalah kondisi mungkin tidak normal kalau lama itu kan kok banyak itu dia berudah barang rancangnya tapi ini pas-pasan nah disikulah ratanya ibu panjang berdandan dengan suami itu tidak harus modalnya banyak kalau ibu hatinya baik berkat tanpa pakai ini pun ibu suami kasih namanya kalau dari hatinya ikhlas dengan semua yang ada suaminya kuadanya segala kurangannya ikhlas sana tapi juga hatinya itu setelah membusuk di hati itu barangnya tabak barangnya tidak sanang suaminya jadi perlu hati-hati ini tidak perlu modal uang ini masalahnya mbak amal balas yang hati kita harus banyak bersyukur hari ini kita masih bisa bersama suami kita pertanyaannya seandainya suami kita itu meninggal mbak akibu ini ibu tadi jadi janda anak kita jadi yatim mana kita pilih suami kita itu meninggal mbak akibu daripada dia hidup sekarang dengan ada terima laku kita perbaiki walaupun sadang baca kak ini dalam penemuan matang sadang adubah suami ajok baca kak yuk semantar baca kak tapi tiba-tiba dipanggil oleh Allah nyawa suaminya baru tak akan menyesal apalagi Nabilah mengajarkan seorang istri si anaknya dia meninggal pada saat istri itu meninggal suaminya redo redo ikhlas bisa menerima semua pilah kusus istrinya itu maka istrinya itu langsung menyesal menyesal jadi rilas suami dengan sifat sebaik istri redo suami itu berarti tak adubah sesalah istrinya itu jadi maafkan dia di suaminya inilah istri saudar tapi kalau istri itu pasada meninggal itu suaminya tidak redo dengan pilakunya bahkan mungkin doanya capek lah mati di bawah berarti inilah istri nilakah jadi pandai-pandai pandai dia dalam kondisi itu itu urusan makan itu urusan yang primer yang wajib urusan berhias di dalam suami itu bisa kita diterima karena suami itu sebagian sama yang dininya ada orang 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 asli kan kalau mencari istri itu cantik sebenarnya kalau kami ikut ya gila katanya istri yang sama nasi itu itu pas pagi-pagi dia kalau lalu lihat dia titikannya lonado pak manisimu kok lonado babadak itulah aslinya tapi kalau selalu babadak lupa baik bodi baik cu lupa hidup ketak bu iya lah jadi kita beri dalam kondisi rumah sebagian orang kan jarang babadak sebagian orang kan itu beda-beda cara ini caranya babadak dulu silahkan babadak tidak 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 itu babadak babadak iban nomor satu coba enggak Apapun yang keren sekarang silahkan Artinya ya ibu Maksudnya Madaikopo adalah Kadang-kadang Seorang itu melihat Terutus warna di luar Karena di luar itu adalah Penolak banyak di indiasi Itu tipuan Jadi pulang ke rumah Belum tentu Jadi Tunggu ya Terhadap masalah keuangan yang pas-pasan tadi Maka padahal Mana yang wajib Mana yang lebih Oke Ini so Nak tanyo ini Tanyo ini Tanyo ini Tapi kalau piti pajar Pernah sekolah aja Kalau piti pajar sekolah Nampak kok piti pajar sekolah Tanyo-tanyo Lepak laksinat Pajar sekolah Ini Sebagai sendiri Ini Jadi Pandai-pandai Kita sangat Pandai Menilai Kemampuan Suami kita Kemampuannya Kemampuannya mungkin Gajinya sekian Lampu puntur matang Lepas Dan mereka banyak menentu Jadi Jadi menentuklah yang sesuai dengan kemampuan suami Jangan membesar dia Yang penting berarti kita mungkin memberi support Kalau mungkin kurang misalnya Awak tahu mungkin dia mampu lebih kuat berusaha Silahkan motivasi Tapi jangan mengajari Jangan menyertai Nanti pantang di seluruh-selur Nah Itu sifat tipikal ya Tidak mau didikti Jadi dia menjimpi Hampir sama Tidak mau Karena dia tahu konsep pemimpin itu Tidak bisa ditukar Laki-laki suami itu pemimpin di rumah tangan Maku kami tidak mau Ibu karelo sorong berdekan Walaupun kami marah Itu tanamannya dulu Makinnya banginya kan Makin dia sedang melepaskan Karena suami itu marah titirnya Kalau itu titirnya pangambo Sudah mengambok Berarti kalau disitu mengambok Ibu kami pun tanam dulu Karena masih panik dulu Kalau suami itu marah Memang karakternya Kok ada lo suami yang Pandai bangi dan buku Disitu lo mau menunjukkan kejantanannya kan Dia tuh laki-laki Yang bisa bertempur kan Untuk menjaga akis dan anak Dia suami itu harus kuat Harus menunjukkan karakter Setelah lagi-lakinya Tidak mungkin dia lemah Tidak mungkin dia membeli Bercerita Tidak mungkin kata-kata kan Itu aja Ini Jadi Jadi Terhadap perusahaan-perusahaan tadi Buang itu Nah selanjutnya Bapak-bapak Bapak-bapak Berusaha makan Lancar Sekolah anak Ada betulnya Kadang ada juga Sanaknya Itu kan Kalau kita kan sebagai perempuan Ini juga menyanggai Tapi kadang Seorang suami gak bisa terima Bagaimana caranya Biar Jangan sanih hafal Suami itu Tersinggung Apa juga doanya Biar kita bisa Aman-aman G B Ini bagus Ini Persoalnya Ceritasi Berkomunikasi Mbak Acerawak Mbak Ece Tadi kau suami Menasihati Dia salah Orang menasihatinya Tersinggung Tersinggung Semuanya bisa Itu orang-orang Punya Pengetahuan Punya Pemahaman yang sama Dia bisa memahami Terhadap Karakter suami Suami waktu Mungkin suku Dibantah Tapi suami yang baik Sebenarnya Dia setahap Karena dia tidak selalu benar Tidak selalu Nasihan suami Tuh baik Ketika suami Salah Istilah sebenarnya Menikmatkan suami Nah Cuma kini Mbak Acaranya Mbak Acaranya Mbak Acarik Tengah lama Di buku Tantinya Senti Mungkin banyak Menerimu Kalau ingin Tak ada Masalah Itu Caranya Komunikasi Dengan baik Yang tenang Kalau tidak bisa Kita memang Perlu bantuan Tertinggi Tadi apa Kalau lama Silahkan Dibu Di sholat Sholatnya Itu Mengadulah Baga Tuhan Kalau perlu Tambah Di sholat Malam Malam Mengadulah Kalau itu bisa Menangis Kalau Kalau Mengarib Bana Bagaimana Masalah Suami Coba Ketuk hatinya Dengan Minta Bantuan Pada Allah Karena Allah itu Adalah Yang Membolat Balikan Hati Masih Maka Dawa Ya Muka Libar Sabit Buna Aladi Kawala Tuh Hati Wahai Tuhan Yang Membolat Hati Sepat Hati Kepada Alam Dan Kepada 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 Ibu Jangankan Suami Kita Nabi Pun Tidak Berhasil Mengajak Melut Tidak Bisa Mengajak Istrinya Yang Mendukung Suka Kepada Hubung Sama Sama Perempuan Namanya Lesbian Kalau Bahasa Agamanya Sihap Sesama Laki-laki Homoseksual Kalau Pasarnya Liwantun Hormosek Sodomi Maka Ada Daerah Mesopotamia Namanya Daerah Sodom Disitulah Dulu Umar Nabi Lut Mengawali Perbuatan Masa Mas Dinis Maka Namanya Ada Daerah Sodom Namanya Sodom Laki Homoseksual Tetap sabar Tetap berusaha Karena yang memperhatikan Suami kita Itu Allah Subhanallah Kita tidak bisa Paksakan Satu Contoh lagi Pak Kata Bapak Tadi kan Seorang Istri Tugasnya Cuma Menyusui Anak Di mana Cari Suami Kami Sebagai Ibu Inilah Ya Pak Ya Kadang Komanya Kita Tidak Mau Komanya Lain Komanya Kan Kerja Kita Di rumah Banyak Buka Usaga Kerja Yang Komanya Di kampung Ini Bertani Berkabur Kalau Artinya Komanya Tidak Suka Gitu Pak Apa Dosa Gitu Bagaimana Dia Bagaimana Itu Bagaimana Tapi Kasihan Komanya Tidak Tidak Dalam Mati Itulah Pingin duduk Aja Di rumah Yang Wajib Mencari Nafkah Itu Suami Tidak Ibu Tadi Betul Sebenarnya Kau Tidak Suami Bagaimana Statusnya Kalau Istri Mencari Uang Tidak Ikhlas Ketika Istri Ikut Mencari Uang Menghasilkan Keuang Untuk Peloga Ini Adalah Sebuah Tambahan Pahala Yang Sangat Terbaik Dalam Dia Harus Ikhlas Nah Misalkan Ikhlas Kalau Mencari Awal Panik Awal Dabak Ikhlas Hati Waksaki Banyak Ibu Mau Rugi Atau Maman Kalau Maman Kerja Dengan Keklas Kalau Pemimpin Banyak Keklas Isang Bawa Ibu Dipasuk Samit Kalau Nggak Ya Habillah Kecuali Masalahnya Dipasuk Selalu Nggak Ada Kekrajo Kan Kalau Banyak Kesempatan Ibu Mengambil Pahala Untuk Masuk Senggara Jadi Peluang Pahala Kita Yang Yang Senggara Lebih Dosuk Pahala Itu Lompah 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 Tapi Waktam Lompah Kepenongkolan Lompah 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 Keternakan Itu 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 Pahala Atau Bung Tidak Namun Istrinya Bagian Itu Menus Jadi Ketika Istri Mencari Uang Bagai Rumah Tampak Dipakai Untuk Rumah Tampak Itu Ilah Pahala Terbaik Bagi Dia Di dalam Rumah Tampak Tapi Tidak Wajib Dia Mau Ambil Pahala Terbaik Tidak Nah Itu Tidak Wajib Jadi Dia Sudah Bantu Suaminya Beruntung Lagi Yang Dapat Gaji Bisa Mencari Menurut Karena Mungkin Nanti Kalau Lalu Satu Lalu Ini Pemuda Sudah Sanggup Suami Membantu Suami Pahal Lalu Diklaskan Sama Diklaskan 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 Sanam Suami Aneh Atau Siti Umawak Diklaskan 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 bercita harusnya apalagi menyangka nanti perintah itu istri dulu suami mungkin tidak mampu sedang sakit istri mencari jadi ini bu walaupun mencari uang jangan jangan di batasnya jangan merasa sudah menjadi temimpin apa kalahnya bu lebih kasar apalagi merintah-merintah suami dosa-satunya tidak boleh hak memimpin itu Allah yang berikan kepada suami lihat-lihat tidak bisa ditukar dengan jabatan walaupun suaminya jabatannya istrinya kepulauan dinas maksudnya lebih tinggi sedangkan suaminya hanya beri kasih di bawah atau tanpa jabatan tidak bisa ditukar memimpin itu kalau ditukar itu hak kalau lakukan risiko insya Allah semuanya akan oke ini pertanyaannya cukup ya kalau masih ada nanti Bikinan sudah memuatkan diri baik kami berjalan di dulu di video saja deskripsi kita dengan segala pertanyaannya dari saya ini tadi ada yang bertanya ada tangan bisa ya nama Ibra Suyerman saya di emang B itu adalah pendidikannya yang satu-satu yang ambil padang sekarang kemuluh 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 ya yang hobi melihat youtube ya yang ada kalau tidak ada itu yang hobi kan ada video silahkan buka saya si Inga Suyerman sampai jatuh siya mantap jadi kalau sempat nanti melihat di sana semua kita tanya agama ya kalau sujikan ikan-ikan di sana silahkan tapi yang penting bu kalau pas melihat tekan subscribe kita di Pak apa yang nikah si in ini 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 tapi cuman baca supaya ini yang dikanya di bawah tangan dikasih ini itu dia mengurus Isbah Jaka pengadilan ini yang langsung melaporkan melaporkan bawa ktp di kakaknya daftarkan dikasih kakak kakak menentukan apakah pengadilan itu punya kerenangan mengadil berarti itu 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 dulu kalau diputuskan dengan samikahnya aduh putusannya bawa kata kuah jadi tidak 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 jadi bisa kalau 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 menikah 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 kalau 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 itu kita dulu kami kami Bikanya kami over Kota Sasa Ya Tidak sisa Pak Adilang dulu kan Tidak sisa Tidak bisa indah Lepak gue Kota tambahan informasi Baik terima kasih Kita di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini bisa Mari kita Alhamdulillah